Tidak begitu terjal, tapi lumayan licin karena cuaca semalam hujan. Dari atas ini, kita bisa melihat camp kita tepat di bawah sana, jadi waktu ke atas ini kurang lebih 10 menit. Tadi kita tidak sampai serapan, karena medan yang akan kita naik ke puncak ini cukup lumayan terjal, jadi untuk mempermudah kita menuju lokasi, jadi kita menunda serapan pagi. Lokasi berikutnya Zafik, kita ke mana setelah ini? Mungkin kita akan ke puncak, setelah ke puncak kita akan ke Goa. Jadi ada juga trip selanjutnya ya? Itu Goa jadi sumber air katanya? Iya, sumber air. Oke, saya boleh minta minumnya bang? Boleh. Nah, teman-teman bisa lihat cuaca masih berkabut. Memang banyak yang bilang buat apa naik kalau misalkan kondisi berkabut karena nggak apa-apa. Jadi ini mewakili kondisi berkabut di puncak Bukit Sinabung. Jadi beginilah kondisi Gunung Pusuk Buhit. Bukan Sinabung maksudnya kalau misalkan kondisinya berkabut. Jadi teman-teman yang mungkin belum pernah naik ke Bukit Pusuk Buhit dengan kondisi berkabut. Kami akan mewakili dan memperlihatkan video ini kepada teman-teman yang belum pernah. Ayo, kita lihat perjalanan. Ke ataslah kameranya. Jadi buat teman-teman yang mungkin hal yang juga nggak kalah penting. Dua hari atau mungkin satu hari sebelum naik gunung. Ada baiknya teman-teman itu melakukan pemanasan ya. Jadi dibeli dengan penyesuaian agar kondisi fisik tetap sehat. Seperti itu. Semangat. 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 Semangat, bisa meragui. Semangat. Semangat. Sehingga teman-teman. Semangat. Memang kalian. Dibutuhkan waktu kurang lebih setengah jam lah. Untuk sampai ke puncak Bukit. dan dari sini sudah tidak kelihatan ya camp yang ada di bawah karena kabutnya benar-benar lumayan tebal kira-kira teman-teman di sini ada yang mau menyampaikan pesan penting mungkin ada terkait dengan kondisi kita yang naik gunung ke sini ada hal yang penting yang harus disampaikan mungkin ya sebaiknya sampahnya di bawah turun lah kembali jangan ditinggalkan di jalan nggak enak dilihat mata betul jadi seperti yang disampaikan Zafiq tadi karena memang kondisi pusuk buhit ini sudah menjadi alternatif liburan jadi saran kami adalah bawa tempat sampah masing-masing di plastik juga bisa kemudian setelah itu gumpulkan sampahnya dan bawa turun kita akan lanjutkan video berikutnya tepatnya di puncak bukit gunung pusuk buhit dan gua terima kasih terima kasih